Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. COVID-19 belum akan berakhir. Sampai kapan kita pun belum bisa memberikan jawabannya. Dalam waktu dekat ini, kita juga akan menyelenggarakan serangkaian dari liburan. Libur Natal dan libur Tahun Baru. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Liburan yang aman dan nyaman tanpa berpergian. Liburan yang aman dan nyaman di rumah saja. Mengingat dalam kurun waktu 2-3 minggu yang akan datang, akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di wilayah tanah air. Semoga Tuhan yang mau kuasa, senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Halo pemirsa dan pendengar, senang sekali saya Anastasia Putri dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Nah seperti yang telah kita dengar bersama tadi, pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, mari kita liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan, tanpa berpergian dan tetap di rumah saja. Serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk ngurai kegiatan yang bisa berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Nah tema dialog kita pada sore hari ini adalah evaluasi dan proyeksi penanganan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kita semua, khususnya di bidang kesehatan. Berbagai fasilitas kesehatan terus dioptimalkan untuk memenuhi pelayanan kesehatan. Namun peningkatan kasus positif dan aktif menyadarkan kita bahwa diperlukan kesadaran seluruh elemen masyarakat agar COVID-19 dapat terkendali. Lalu bagaimana efektivitas penanganan COVID-19 dapat menjadi tolok ukur percepatan penanganan COVID-19 di tahun mendatang? Telah hadir di studio sore hari ini sejumlah narasumber. Saya perkenalkan yang pertama ada Majen TNI, dokter-dokter Tugas Ratmono, selaku koordinator rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet. Apa kabar dokter Tugas? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Tetap sehat dan semangat ya dokter? Selalu semangat. Dan berikutnya saya perkenalkan juga ada Brigjen TNI, dokter Alexander K. Ginting, ketua bidang penanganan kesehatan Satgas COVID-19 Nasional. Selamat sore dokter Alek, apa kabar? Selamat sore baik, puji Tuhan semuanya dalam keadaan terkontrol, terkendali. Ya dan senang sekali terakhir ada dokter Rita Rogaya, selaku direktur pelayanan kesehatan rujukan kementerian kesehatan. Selamat sore dokter Rita, apa kabar? Selamat sore Mbak Putri. Sehat selalu ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai perbincangan, sebagai informasi pemirsa, kondisi di studio saat ini telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah sebelum kita memulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau bertanya ke dokter Alek terlebih dahulu. Ini dokter, bagaimana sih sebenarnya blueprint penanganan COVID-19 di tahun 2020 ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita sudah menjalani pandemi ini sudah lebih sembilan bulan. Dan sejak ditemukannya virus baru yang disebut dengan New Emerging Disease di Wuhan sejak Desember tahun 2019. Makanya disebut dengan COVID-19 karena ada 2019-nya. Dan ini sudah menjadi gerakan kita secara dunia dalam rangka mendanggulangi COVID-19. Dia tidak hanya gerakan dari pemerintah, tapi juga untuk seluruh masyarakat dan semua elemennya. Sejak pandemi ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga telah melakukan berbagai tindakan dalam rangka pencegahan. Yang pertama dilakukan sejak Maret dulu adalah melakukan pencegahan dan penangkalan dari seluruh bandara, udara, maupun pelabuhan laut yang ada di Indonesia yang berpotensi terjadinya imported cases. Kita ketahui kasus pertama itu muncul, ditemukan sekitar awal Maret. Pertama itu kasusnya itu dari Depok dan kemudian masuk dan ditegakkan diagnosisnya di RSPI Sulianti Suroso. Dan sejak itu secara beruntun kasus imported cases bertambah. Dan kemudian Kementerian Kesehatan mengaktifkan kantor kesehatan pelabuhan, melakukan pencegahan dan penangkalan, dan juga mereka yang baru datang dari luar negeri. Jadi bulan 3, bulan 4 itu semua adalah perjalanan dari luar negeri, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dan kita masih ingat juga bagaimana di Bali dilakukan berbagai isolasi dan kemudian pencegahan dan pemeriksaan. Dan di kala itu juga kita mengaktifkan seluruh laboratorium yang ada. Walaupun laboratorium masih terbatas, tapi laboratorium itu sudah bisa digunakan termasuk untuk pelayanan dan termasuk juga untuk surveillance. Dan seterusnya kita melakukan berbagai tindakan di masyarakat untuk menerapkan berbagai pencegahan termasuk menggunakan masker, menggunakan sanitizer, dan menjaga jarak. Dan selanjutnya apa yang terjadi, seiring dengan perkembangan global dan regional, bahwa penularan yang tadinya imported cases itu berubah menjadi penularan antara klaster dengan klaster yang ada di masyarakat. Dan kemudian ini berkembang seterusnya menjadi penularan di komunitas, ada transmisi lokal. Jadi apa yang menjadi concern pemerintah sekarang adalah bahwa penanggulangan infeksi ini tidak semata-mata hanya dengan menggunakan obat, tidak juga dengan menggunakan pelayanan rumah sakit, dan seterusnya. Tapi lebih bagaimana kita bisa memutuskan rantai penularan. Dan pemutusan rantai penularan itu adalah dengan menggerakkan tim surveillance. Tim surveillance ini bergerak untuk melakukan pelacakan kontak. Pelacakan kontak baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, di mana ada kasus terkonfirmasi, itu dilacak. Dan mereka yang menjadi kontak erat, mereka diisolasi. Dan kemudian mereka yang bergejala, dilakukan testing. Dan bila positif, tentu diisolasi. Kalau sakit, dirawat di rumah sakit. Dan untuk pelayanan di rumah sakit, pemerintah juga menyiapkan rumah sakit rujukan dan perawatan. Dan untuk ini juga tentu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan tentu sudah bersiap. Dan selanjutnya bahwa masalah COVID-19 ini tidak semata-mata hanya oleh karena melakukan peperangan terhadap virus, tapi juga adalah bagaimana settingan penularan ini, memutuskan penularan ini adalah menjadi bagian dari perubahan perilaku. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan kata kunci untuk memutuskan rantai penularan yang masih terus berlangsung saat ini, bahkan juga kasusnya masih bertambah, adalah perubahan perilaku. Sepanjang perubahan perilaku itu menjadi bagian dari etos kerja masyarakat, maka kita bisa memutuskan rantai penularan. Perubahan perilaku ini penting, karena kalau di hulunya tidak bisa berhasil kita kerjakan dengan baik, maka dampaknya adalah rumah sakit menjadi penuh. Kemudian dokter-dokter menjadi bebannya menjadi kerja yang berat. Oleh karena itu masyarakatlah yang harus dewasa, bertanggung jawab untuk bisa memutuskan rantai penularan. Sepanjang kita tidak menularkan, maka penularan itu akan berhenti. Tetapi kalau kita menularkan antara sesama, maka penularan itu masih berlangsung. Demikian Pak. Ya, tentunya tahapan demi tahapan dan juga penanganan itu terus disesuaikan dengan kondisi COVID-19 itu sendiri ya. Kalau kita lihat di luar negeri bahkan sudah ada muncul varian baru, kemudian ini yang harusnya terus menjadikan, Satgas COVID juga harus terus responsif terhadap apa yang terjadi mengenai COVID-19 ini. Lalu apa evaluasinya? Jadi evaluasinya artinya bahwa pada saat ini di 34 provinsi itu sudah ada kesiapan dari dinas kesehatan baik yang tingkat provinsi, kabupaten, kota dalam penanggulangan COVID-19. Termasuk juga kesiapan rumah sakit. Dan kemudian juga pemerintah atas dasar instruksi Presiden sudah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang mulai dibentuk organisasinya dari pusat sampai ke wilayah maupun ke daerah. Dan tentu ini adalah respons pemerintah bagaimana penanggulangan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi pemerintah tidak bisa sendiri. Harus mengikutkan masyarakat. Harus ada public-private sector engagement. Dan penanggulangan COVID-19 ini harus multisektoral. Oleh karena itu, TNI, Polri, Satpol PP, semuanya harus ikut terlibat untuk menjaga penularan ini supaya tidak berlangsung dan bisa kita lakukan isolasi. Baik, terima kasih Dr. Alek. Dan yang menarik juga di Wisma Atlet nih, Dr. Tugas, sudah hampir setahun Wisma Atlet digunakan untuk menangan sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Apa saja evaluasi ya nih Dr. Tugas? Dan kalau kita tahu bahwa minggu lalu juga Pak Tugas sempat mengatakan bahwa tingkat keterisian Wisma Atlet saat ini sudah mencapai 71 persen melebihi standar WHO yang hanya 50 persen. Bagaimana dengan tingkat keterisiannya sekarang? Ya, kalau kita lihat ya memang ini mulai dari berdirinya Wisma Atlet 23 Maret 2020 sampai saat ini ya, ini memang begitu banyak problematik yang muncul tentunya di dalam pelayanan perumah sakitan dan di dalam rumah sakit itu sendiri sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Jadi, baik itu bagaimana pelayanan tentang ketersediaan tempat tidur, kemudian SDM, kemudian bagaimana sistem tata kelola ini sangat banyak yang harus kita evlasi. Tentunya ini menjadi suatu hal yang betul-betul kita harus siapkan untuk nanti tahun 2021. Saya kira banyak hal yang sudah kita evlasi dan tentunya kita sudah antisipasi. Nah, saat ini laporan pagi tadi memang terlihat ya, atau terdata laporan bahwa ketersediaan di tower 4, 6, 7, tower yang untuk melayani pasien-pasien yang bergejala ya. Bergejala di sana kita lihat 74,59 persen. Jadi, memang ini di atas standarnya yang direkomendasi oleh WHO, katakanlah. Tapi itu memang cerminan bahwa memang ini suatu tempat yang kasusnya memang meningkat terus. Jadi, ini adalah suatu antisipasi kita yang harus kita lakukan. Dan ketersediaan saat ini masih ada 1.124 kamar untuk tempat tidur ya, untuk di penanganan yang bergejala ya. Jadi, ini saya kira masih ada cukup ya untuk beberapa minggu ke depan. Tentunya ini kita harus atur masing-masing tower ya. Ada tower yang mungkin sudah ketersediaannya sedikit, ada yang cukup gitu ya. Ini kita akan atur dari 3 tower itu. Untuk flat isolasi mandiri sendiri, kita masih ketersediaannya cukup banyak di sini. Dia keterpakaiannya 35,55 persen. Di sana masih ada 1.055 tempat tidur. Jadi, cukup lah untuk yang flat isolasi. Jadi, di sini kita lihat bahwa memang saat ini kita lihat grafik di rumah sakit darurat COVID-19 tentang keterpakaian untuk tempat tidur memang masih terus meningkat. Total saat ini untuk yang direwat yang bergejala itu adalah 3.300 pasien ya. Dengan flat isolasi sejumlah 3.855 pasien. Jadi, ini dibanding yang kemarin memang relatif ini jumlahnya menurun karena yang di flat isolasi yang menurun. Kemarin sampai 4.000 sekian. Jadi, ini adalah suatu kondisi yang tentunya ini masih kita harus antisipasi terus apalagi ini akan menghadapi liburan ya. Liburan sehingga ini akan betul-betul kita siapkan mudah-mudahan tidak sampai ketersediaan yang melonjak lagi. Nah, kalau tadi bicara mengenai fasilitasnya ya. Nah, kalau dengan tenaga kesehatannya seperti apa, dokter Tugas? Bagaimana dengan tenaga kesehatannya? Apakah juga mungkin akan ada penambahan dan bagaimana evaluasinya? Otomatis memang ini dari waktu ke waktu ya, mengingat dengan pertambahan jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Bisma Atid. Ini menuntut jumlah tenaganya juga harus ditambah. Jadi, terus kita selalu mengajukan ke PPSDM dari Kementerian Kesehatan dan kita selalu didukung untuk pertambahannya. Dan memang kita harapkan betul-betul ini bisa meng-cover dan sesuai dengan proporsional dari pelayanan. Dan di sana baik itu tenaga dokter, tenaga perawat, tenaga kesehatan lainnya. Terus kita ajukan setiap proporsinya dan saat ini Alhamdulillah masih tercukupi. Jadi memang juga ikut meningkat di sana, Mbak Putri. Ya, baik. Saya ke dokter Rita. Dokter, kapasitas tempat tidur ruang isolasi dan ICU periode 18 Oktober hingga 27 Desember di 940 rumah sakit rujukan di Indonesia ini terus mengalami peningkatan. Bahkan saat ini kita juga sedang menghadapi musim liburan yang hampir selalu ada peningkatan kasus di setiap kali momen ini. Apa saja persiapannya dokter? Ya, Mbak Putri. Jadi kita ketahui saat ini kita memang tetap menambahkan ruang isolasi, kapasitas ruang isolasi. Seperti kita ketahui, kita sudah mempunyai 940 rumah sakit rujukan, tapi kami juga menghimbau kepada semua rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah, TNI, poli ataupun swasta, yang mampu memberikan perayanan untuk COVID, maka mereka juga memberikan perayanan. Jadi kalau kita lihat jumlah tempat tidur isolasi ini dari bulan ke bulan sampai Desember ini penambahannya cukup-cukup signifikan. Kalau kita lihat dari bulan Agustus, September, Oktober itu penambahannya sekitar 2.000, 3.000, 5.000. Tapi pada bulan November ke Desember ini penambahannya sampai 10.000 tempat tidur. Jadi dalam kondisi seperti saat ini, ada ribu natal dan tahun baru, kami sudah mengantisipasi, kami sudah menyiapkan beberapa rumah sakit rujukan untuk menambah kapasitas tempat tidurnya menjadi 30% dari jumlah kapasitas yang ada. Dan kami dari rumah sakit, pemirikan Kementerian Kesehatan, saat ini sudah menyiapkan tambahan tempat tidur isolasi di 35 rumah sakit di seluruh Indonesia, berjumlah sekitar 1.300 tempat tidur, di mana di wilayah Jabodetabek kami sudah siapkan kurang lebih 500 tempat tidur isolasi termasuk ICU. Jadi kami juga sudah bekerjasama dengan dinas-dinas kesehatan agar semua menambahkan kapasitas tempat tidur, terutama di tempat provinsi-provinsi yang angka kasus COVID-19 ini cukup tinggi. Penambahannya seberapa signifikan itu, dokter? Kalau kita lihat dari November ke Desember ini, itu sudah ada tambahan 10.000 tempat tidur isolasi. Tapi saat ini kita ketahui jumlah pasien saat ini saja sudah meningkat. Kita takutkan setelah ribu natal dan tahun baru ini ada peningkatan lagi, karena pengalaman dari ribu yang lalu setelah ribuan panjang itu meningkat 30-40%. Mudah-mudahan ribu natal dan tahun baru ini tidak terjadi. Tapi kami sudah siapkan kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi, maka kami sudah lakukan antisipasi, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan dan rumah sakit untuk memperhatikan kapasitas tempat tidur isolasinya. Kami harapkan mereka menyiapkan 30% dari jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakitnya. Memang kalau dilihat penggunaan tempat tidur isolasi ini di seluruh Indonesia, kalau kita ambil rata-rata, ini angkanya meningkat terus. Kalau kita lihat di awal November, penggunaan itu kalau dirata-ratakan masih sekitar 42%. Di akhir November meningkat lagi menjadi sekitar 52%. Saat ini kalau dilihat secara umum, maka penggunaannya sudah mencapai 63%. Jadi memang kita harus waspada sehingga kami dari Kementerian Kesehatan sudah menghimbau kepada seluruh dinas kesehatan dan rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan supaya secepat mungkin menambahkan tempat tidur isolasi. Ini termasuk untuk yang fasilitas isolasi mandiri ya dokter? Isolasi mandiri itu bukan di rumah sakit. Di isolasi mandiri, jadi kami menghimbau dinas kesehatan juga di tempat masing-masing. Kalau ada kasus yang ringan, maka jangan dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu digunakan untuk yang memerlukan kasus berat, sedang, atau yang kritis. Jadi kami menghimbau di dinas kesehatan, pemba setempat, mempunyai tempat untuk menampung kasus ringan yang tidak bisa melakukan isolasi di rumah, maka disiapkanlah tempat penampungan. Sehingga rumah sakit hanya menampung khusus untuk kasus berat, sedang, ataupun kritis. Ini sangat penting supaya rumah sakit jangan tempat isolasinya digunakan untuk kasus yang ringan yang sebetulnya bisa ditampung di tempat penampungan yang bisa disiapkan oleh PMDA. Baik, saya ke dokter Alek lagi. Dok, ini sudah memasuki bulan ke-10, kasus positifnya ini justru semakin meningkat. Apa sih sebenarnya sedang terjadi ini dok? Ya, ini menjadi pergumulan kita semua. Karena upaya pemerintah juga tidak ada henti-hentinya supaya penurunan kasus ini bisa tercapai. Bahkan tujuan kita juga adalah untuk menghentikan penularan. Tapi apa yang terjadi? Bahwa kasus penularan itu yang tadi awalnya imported cases, kemudian muncul kluster-kluster, sekarang juga muncul transmisi lokal bahkan di komunitas. Artinya bahwa di hulu ini rakyat, masyarakat, kepatuhannya masih rendah. Jadi perlu kepatuhan itu ditingkatkan. Dan kalau perlu ada penindakan disiplin. Sehingga mereka yang tidak menjaga jarak, mereka yang tidak cuci tangan, dan mereka yang tidak pakai masker tentu perlu diingatkan. Dan antara sesama masyarakat itu harus perlu saling mengingatkan bagi mereka yang berkerumunan, tidak cuci tangan, dan kemudian tidak menggunakan masker. Karena sepanjang ini ditabrak, dilanggar, maka penularan itu akan masih berlangsung. Dan kalau penularan itu sudah ada di komunitas, kita tidak bisa tahu lagi siapa yang sudah positif, siapa yang tidak. Tapi tiba-tiba saja ada yang bergejala datang ke rumah sakit. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Rita Rogaya, bahwa yang sedang dan berat tentu yang masuk ke dalam wilayah rumah sakit. Yang ringan tentunya ini bisa kita lakukan, mendidik masyarakat untuk mengenali gejala. Jadi pengenalan gejala ini penting. Jadi dengan mengenali secara dini, misalnya dia batuk pilek atau punggungnya panas dingin, pegal linu, dia sudah tahu. Lebih bagus lagi kalau si masyarakat ini mengenali bahwa dia kontak erat. Artinya dia tahu dua minggu ini dia berkontak dengan seseorang, yang seseorang itu di mana sekarang sedang sakit atau sedang isolasi mandiri. Sehingga masyarakat harus perlu memang diedukasi. Satu, kenali gejala. Kedua, dia harus mengenali kontak erat bila mana ada gejala di dalam diri dia. Dan untuk memutuskan rantai penularan itu, itu kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak terbeban, maka rumah sakit akan penuh. Kalau rumah sakit akan penuh, itu bebannya ada di suster, ada di perawat, ada di dokter. Dokter dan perawat itu sudah 10 bulan ini. Kurang tidur, bekerja terus, bahkan menghadapi resiko. Resiko untuk sakit, bahkan resiko untuk gugur dan wafat. Sehingga kita harus menaruh rasa prihatin, solidaritas, dan apresiasi kepada perawat, kepada dokter yang sudah bekerja berhari-hari, siang dan malam. Untuk kita mengapresiasi mereka, tentu kita harus menjaga diri kita. Kalau kita menjaga diri kita, berarti kita menyayangi diri kita. Kalau kita menerapkan protokol kesehatan diri kita, berarti kita menyayangi istri, anak, saudara, dan teman kita. Nah, inilah yang harus memang diterapkan di masyarakat. Satu-satunya yang bisa memutuskan rantai penularan itu, kalau masyarakat itu tidak saling menularkan. Sepanjang dia saling menularkan, virus itu masih terus beredar. Jadi, sebagaimana tadi yang dipertanyakan, memang akhirnya memang rumah sakit meningkat kebutuhannya, tempat tidur harus ditambah. Tapi sampai kapan? Sampai kapan tempat tidur harus ditambah? Sampai kapan itu rumah sakit semua menjadi rumah sakit COVID-19? Padahal masyarakat kita masih ada yang sakit karena penyakit non-COVID. Oleh karena misalnya mau melahirkan, kena tuberculosis, hipertensi, diabetes, yang perlu juga berobat ke rumah sakit. Jadi, memang masyarakat sendirilah yang harus bekerja untuk mendisiplinkan dirinya sehingga pemutusan rantai penularan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, kalau tadi betul sekali kata Dr. Alek, jadi jumlah pasien bertambah berarti kebutuhan tenaga kesehatan juga ikut bertambah. Nah, kalaupun pemerintah menambah fasilitas dan tenaga kesehatan, tapi jumlah pasien juga terus bertambah, pasti tidak akan pernah ada titik akhirnya. Kurang lebih seperti itu ya dok, ini bagaimana menyikapi fenomena ini? Jadi, apa yang disampaikan oleh Dr. Rita Rugayah selaku Direktur Kesehatan Rumah Sakit Rujukan, bahwa tentu pemerintah punya strategi. Dan strategi itu harus berpedoman think globally, act locally. Jadi, tidak bisa disamakan Jakarta dengan di Mentawai. Tidak disamakan bisa juga Pekanbaru dengan Surabaya, nggak bisa. Tentu masing-masing punya action plan yang berbeda. Yang jelas, kalau dia ringan dan sedang, kalau dia sedang dan berat, dia masuk rumah sakit. Kalau ringan, dia harus bisa melakukan self-assessment. Dia harus bisa mengenali gejalanya. Dan kemudian dia bisa menggunakan berbagai mekanisme untuk mendapat akses untuk ketemu dokter rumah klinik. Salah satu juga yang sudah disiapkan pemerintah adalah telemedicine. Jadi, telemedicine juga adalah salah satu instrumen di mana masyarakat bisa berkonsultasi. Sehingga mengurangi risiko antrian, mengurangi risiko untuk berpergian, tapi sekaligus juga mendapat edukasi dan mendapat pandangan apakah dia perlu mendapat pengobatan lanjutan atau tidak, pemeriksaan darah lanjutan atau tidak dengan menggunakan telemedicine. Oleh karena itu, kita mengajak juga seluruh masyarakat agar bisa juga memanfaatkan aplikasi di mobile phone-nya untuk menggunakan telemedicine yang sudah tersedia. Ini akan mengurangi juga beban rumah sakit. Karena tidak perlu kita ke rumah sakit hanya untuk bertanya apakah saya ada punya gejala atau tidak, kemudian bagaimana dengan obat-obatan, sementara tidak ada sisi emergensinya. Tapi kalau ada emergensi, misalnya sesak, batuk, demam, kemudian sudah ada gejala, ini tentu ada indikasi. Jangan ditunda, harus segera ke rumah sakit. Tapi lebih awal kita mengenali, kemungkinan untuk jatuh ke fase yang lebih berat akan lebih sedikit. Baik, terima kasih dokter. Nah, dokter tugas ini juga menarik, Wisma Atli sudah 10 bulan. Nah, kira-kira tahun depan, 2021, apakah ada strategi khususnya terhadap para tenaga kesehatan yang ada di sana? Ya, tentunya kita selalu evaluasi terus, termasuk tenaga kesehatan ya. Jadi, tenaga kesehatan di sana, selain kita sudah mengatur bagaimana sif bekerja, kemudian tim dalam suatu sif gitu ya. Jadi, kita ada lima tim dalam suatu sehari untuk sif bekerja, sehingga mereka memang hanya bekerja 8 jam saat ini, kemudian dia istirahat 32 jam untuk masuk sif berikutnya. Dan memang kita juga akan memperhitungkan betul bagaimana proporsi untuk, katakanlah di sana saat ini ada untuk yang flat isolasi, yang tentunya tenaganya sedikit di sana diperlukan, kemudian yang ringan, kemudian yang sedang, dan bahkan ada yang berat yang akan dipersiapkan untuk dirujuk di sana. Nah, jadi secara profesional pun dan dengan pengetahuan dan skill, kita antisipasi untuk bagaimana mereka betul-betul siap menangani di berbagai tempat tadi. Jadi, ini salah satu untuk meningkatkan bagaimana sistem layanan atau sistem tenaga kerja yang kita siapkan, termasuk bagaimana mereka harus ada relaksasi di dalam Wisma Atleti sendiri, termasuk olahraga, kemudian ada hiburan, kemudian ada diklat gitu ya, pelatihan-pelatihan yang tentunya ini akan memberikan suatu suasana yang sangat kondusif untuk para nakas ini. Ya, karena kabarnya ada juga beberapa tenaga kesehatan yang akhirnya mengalami kelelahan atau fatig ya? Ya, itu memang bisa terjadi. Jadi, tapi kami selalu evaluasi dan selalu kita lihat dengan teman-teman manajemen yang ada di sana, dan kita selalu adakan konsultasi, pendampingan, dan sebagainya, sehingga tentunya akan betul-betul kita bisa memahami mereka apakah sudah dalam tingkat kelelahan atau fatig dan lain sebagainya yang tentunya ini akan membuat, mempengaruhi kinerja dari mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Ya, dokter tugas mungkin boleh dikasih gambaran kembali saat ini berapa jumlah keseluruhan pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet dan bagaimana dengan proposirnya antara pasien OTG, gejala ringan, dan sedang? Dan apakah saat ini masih menerima pasien rujukan tanpa gejala? Kalau kita lihat saat ini, ya laporan dari pagi, tadi jam 6 pagi, artinya kita laporan ada jam 6 pagi dan jam 6 sore atau jam 6 malam. Saat ini jumlah yang di tower 4, 6, dan 7 untuk yang bergejala itu ada 3.300 pasien. Kemudian yang di flat isolasi mandiri di tower 5, hanya satu tower di sana, jumlahnya adalah 555 pasien di sana. Jadi kemudian untuk proporsinya tentunya di sini kami lihat, kalau dulu adalah banyak yang tanpa gejala atau OTG, saat ini banyak yang bergejala. Kalau kemarin kita lihat laporan terakhir itu proporsinya 74 persen yang bergejala dan 26 persen yang tanpa gejala. Jadi ini saya kira ada suatu strategi yang ke depan, betul-betul mengantisipasi dari berbagai faktor. Apakah faktor ini yang sudah banyak yang bergejala, sehingga kita harus siapkan bagaimana proporsi penanganannya, baik itu dengan terapi, kemudian antisipasi yang high care unit, dan lain sebagainya. Ini kita sudah antisipasi terus, sehingga betul-betul kita bisa sesuai dengan harapan dari semuanya, atau khususnya dari instruksi Bapak Presiden, bahwa bagaimana kita mencegah orang yang sakit jangan menjadi lebih berat. Ini yang kita terus antisipasi dengan berbagai faktor pertimbangan layanan, yang tentunya susah dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh, baik itu perdoman dari Kementerian Kesehatan, dan juga perdoman-perdoman dari perhimpunan, dan juga perdoman yang sudah dibuat tentunya, yang diselaraskan dari lokal rumah sakit darurat COVID-19 ini. Baik. Dokter Rita, ini juga masih terkait dengan kasus yang terus meningkat, bagaimana proyeksi ketersediaan fasilitas kesehatan untuk tahun depan? Untuk rumah sakit, kami tetap akan mengantisipasi melihat kondisi bagaimana peningkatan kasus seperti ini. Dan kami harus melakukan suatu strategi. Tadi sudah disampaikan, kita betul-betul harus melakukan seleksi pasien, sehingga pasien yang masuk ke rumah sakit, betul-betul memang membutuhkan perawatan untuk kasus yang sedang berat dan kritis. Ini memang perlu kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan satgas setempat, sehingga semua bisa tertangani dengan baik. Karena bagaimanapun rumah sakit saat ini tetap harus memberikan perayanan untuk COVID-19, dan juga kita harus perhatikan, seperti disampaikan oleh Dr. Arex, kita juga harus memperhatikan perayanan-perayanan non-COVID. Jadi perayanan-perayanan esensial, yang memang harus diberikan, itu juga harus menjadi perhatian kita. Sehingga kita memang harus melakukan suatu strategi, sehingga perayanan COVID-19 dengan kasus yang semakin meningkat, ini tetap bisa diberikan perayanan dengan baik, dan perayanan non-COVID juga kita tidak boleh tinggalkan. Jadi strategi yang utama adalah, bagaimana dengan gejara yang ringan, jangan masuk rumah sakit. Kemudian kita juga mau memberikan edukasi, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Arex, kalau ada keruhan tidak boleh dianggap enteng. Karena jangan datang dengan kondisi yang sudah berat. Ini juga menjadi masalah, karena nanti yang datang ke rumah sakit, kasus berat kritis, ini juga akhirnya ruang ICU yang diminta itu cukup tinggi. Jadi memang kesadaran masyarakat untuk mengetahui, gejara penyakitnya itu sangat penting. Jangan terlambat datang ke fasilitas kesehatan. Ya itu pesan yang menarik dari Dr. Rita. Termasuk salah satunya, bagaimana dok, koordinasi dengan PEMDA, terutama dalam penyediaan fasilitas isolasi mandiri? Kami memang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan berkoordinasi dengan Satgas, karena untuk membangun tempat untuk yang isolasi mandiri ini memang harus kerjasama lintas sektoral. Tidak bisa hanya Dinas Kesehatan saja. Dan ini Satgas dengan PEMDA setempat, itu memang harus bekerjasama, bagaimana kita membangun suatu tempat, mungkin contoh yang di setiap wilayah mungkin berbeda-beda, ada yang menyediakan rumah atau rumah sakit lapangan, ada yang menyiapkan hotel, ada yang menyiapkan wisma, ada yang menyiapkan pusat latihan yang memang tidak digunakan. Itu bisa dimanfaatkan untuk isolasi mandiri. Jadi itu bisa disesuaikan di kondisinya masing-masing. Belum tentu semua mampu punya tempat isolasi seperti wisma atlet. Jadi memang disesuaikanlah dengan kondisi masing-masing. Baik, untuk Dr. Alek, sebanyak 507 tenaga medis meninggal karena COVID-19 per 28 Desember 2020, dan 96 di antaranya meninggal pada bulan Desember, yang merupakan yang terbanyak. Bagaimana mengantisipasinya pada jumlah kasus positif ini terus mengalami peningkatan? Ya, jadi kita memang prihatin dan turut berduka cita juga atas wafatnya dan gugurnya 507 tenaga medis, termasuk dokter dan perawat, dalam rangka menanggulangi secara langsung ataupun tidak langsung mengenai penyakit COVID-19 ini. Sebagai mana yang kita ketahui, memang bulan Desember terjadi peningkatan yang cukup signifikan, tapi peningkatan ini juga seiring juga dengan naiknya jumlah kasus yang positif dan juga mereka yang dirawat di ICU maupun di ruang isolasi. Artinya ini kita lihat bisa juga ada hubungannya dengan beban kerja. Jadi beban kerja dia di saat dia melayani COVID-19 atau beban kerja di mana dia melayani pasien tapi di sekitarnya juga ada COVID-19. Karena tidak semua yang meninggal ini melayani langsung, tapi dia melayani penyakit lain. Tapi di samping dia melayani penyakit lain, dia juga punya risiko untuk terinfeksi. Kemudian juga faktor yang terjadi adalah komorbiditas. Jadi dalam rangka menurunkan mortalitas, menurunkan angka kematian, kita juga harus memanage komorbidnya, penyakit penyerta. Bahwa kita sebagai manusia masing-masing punya penyakit penyerta, ada yang punya, ada yang tidak. Misalnya ada punya asma, ada yang punya diabetes, hipertensi. Ini harus dimanage dengan baik. Karena dengan adanya penyakit penyerta, ini membuat risiko untuk penanggulangannya di rumah sakit lebih berat. Dan yang berikut juga yang menjadi himbuan kita dalam rangka menurunkan angka mortalitas adalah bahwa dokternya itu harus membagi waktu kerjanya dengan proporsional. Yang kedua, dokternya juga dan perawatnya harus memperhatikan usia. Yang ketiga, dokter dan perawatnya juga harus memperhatikan faktor komorbiditas. Ini semua berpengaruh. Dan yang ketiga, masyarakat harus juga punya peran sentral. Kalau masyarakat berhenti melakukan penularan, maka yang sakit berkurang, maka beban rumah sakit juga akan berkurang, beban dokter juga akan berkurang. Jadi inilah yang kita sampaikan. Jangan sampai nanti di suatu ketika kita tidak peduli, lama-lama nanti dokter dan perawat kita akan berkurang satu persatu oleh kena sakit ataupun tidak berani lagi untuk melayani. Tapi kita memberikan apresiasi, karena sampai saat ini dokter dan perawat masih setia untuk bekerja di rumah sakit, masih setia untuk menunaikan tugas dan panggilannya, untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Ini yang kita lihat. Tapi tetap menjaga imunitas, tetap harus aman, dan tetap juga kita harus beriman. Ini mungkin. Ya mungkin dokter Alik juga punya pesan atau himbawan untuk menutup akhir tahun 2020 ini untuk masyarakat? Ya, tugas kita untuk menanggulangi COVID-19 dengan iman, aman, dan imun, kita tanggulangi bersama-sama sehingga kita bisa menghentikan pandemi ini sesuai dengan waktunya. Baik, terima kasih. Iman, aman, dan imun. Nah, kalau dokter Rita, singkat saja dokter Rita, kira-kira himbawan untuk penyedia fasilitas kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini apa? Ya, saya hanya menyampaikan, untuk penyedia fasilitas kesehatan, walaupun kita ketahui kita harus menambahkan, meningkatkan tempat tidur isolasi, tapi kita tetap berpegang menjaga semua tenaga kesehatan kita terlindungi, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, sehingga semua yang diberikan menjadi baik, dan mereka semua terlindung. Jadi, yang utama adalah kita tetap memberikan perayanan, tapi tetap rambu-rambu yang harus dijalankan sebagai protokol di fasilitas kesehatan, harus dijalankan, sehingga tenaga kesehatan harus kita lindungi dengan baik. Baik, terima kasih dokter kita dan terakhir untuk dokter tugas, apa himbawan untuk masyarakat dalam menyikapi libur akhir tahun, dan juga untuk para tenaga kesehatan yang sudah selama 10 bulan terakhir ini terus berjuang dalam menangani pasien. Ya, seperti sampaikan oleh dokter Alek tadi, bahwa kita harus iman, aman, imun gitu ya, dan mari sama-sama seluruh komponen masyarakat untuk paling tidak amannya tadi, jadi dengan melaksanakan disiplin protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker gitu ya, cuci tangan, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Dan tadi harus kenali dengan baik supaya betul-betul bisa terhindar dari COVID-19 ini. Dan untuk tenaga kesehatan tentunya mari selalu dengan ikhlas, dengan sabar, dan ini adalah tugas mulia, dan tetaplah gembira, tetaplah bahagia untuk memberikan pelayanan terbaik pada pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Baik, terima kasih dokter tugas, dokter Rita, dan dokter Alek. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita liburan aman dan nyaman, tanpa jalan-jalan, tanpa bepergian, dan tetap di rumah saja. Serta jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggung jawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri Tokso Kita sore hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri selama sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.